Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Jika daya baterai di hape Xiaomi kalian dirasa cepat habis ataupun terkuras, maka ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk penghematan daya baterai. Silahkan simak videonya. Oke, untuk menghemat daya baterai di hape Xiaomi, langkah pertama kita buka menu setelan atau pengaturan yang ada di hape Xiaomi. Ya, untuk Xiaomi yang saya gunakan ini adalah Xiaomi Poco X3 Pro ya. Setelah masuk ke menu setelan atau pengaturan, langsung saja kita scroll ke bawah dan pilih baterai. Oke, jika sudah, kemudian kita buka menu setelan yang ada di atas. Kemudian kita pilih di sini penghemat baterai. Berikutnya, pada penghemat baterai kita aktifkan dengan mencentangnya ke sebelah kanan. Oke, sudah aktif. Walaupun kalian menggunakan penghemat baterai, untuk kinerja hape akan tetap terjaga. Di sini fungsinya hanya membatasi kegiatan aplikasi sistem ya, jadi supaya tidak boros. Kemudian membekukan aplikasi yang ada di latar belakang atau di background. Setelah itu, yang paling penting adalah mematikan layanan dan fitur-fitur dengan konsumsi daya baterai yang besar. Kemudian di sini, untuk memaksimalkannya, kita checklist lagi pada jangan bangunkan layar saat ada notifikasi. Jadi, ketika ada chat masuk ataupun panggilan, layar hape tidak akan menyala. Kecuali kalian menekan tombol power untuk menyalakannya. Kemudian di bagian bawahnya lagi, di sini ada jadwalkan waktu ganti antar mode. Ya, seperti kita tahu, di hape ini bisa kita gunakan mode gelap ataupun mode terang. Dengan menggunakan mode gelap, otomatis untuk daya baterai akan lebih hemat karena menyita sedikit sekali penggunaan daya. Di sini kita pilih saja jadwalkan waktu ganti antar mode. Berikutnya, di sini kita atur untuk jadwal mode gelap. Kita mulai misalnya mode gelap dari pukul 18.00. Kemudian untuk mode terangnya, kita atur misalnya berakhir pukul 6.00. Oke. Jadi, ketika kita memasuki waktu malam, hape akan otomatis menjadi gelap ya. Tampilannya tidak terang seperti ini. Dan berakhir pada pukul 06.00. Dengan begitu, daya baterai akan tetap awet. Jika sudah, kemudian kita kembali ke menu utama tadi. Nah, di sini kita pilih hemat baterai. Lihat. Tadinya seimbang 9 jam ya untuk kekuatan daya baterai. Dan setelah kita geser ke hemat baterai, maka akan bertambah menjadi 11 jam. Padahal baterai saya tinggal 34%. Berikutnya, langkah terakhir kita pilih di sini, optimalkan penggunaan baterai dalam 2 skenario. Kemudian kita tutup aplikasi yang menguras baterai. Ya, di sini ada YouTube Kids dan juga Get Contact. Kemudian kalau kalian ingin menghidupkan mode gelap, maka di sini akan bertambah untuk waktu penggunaan selama 30 detik. Tapi karena tadi sudah kita atur jadwalnya, biarkan saja ya. Kecuali kalian sudah terbiasa menggunakan mode gelap, maka sebaiknya diaktifkan saja. Kemudian di sini, bersihkan memori. Nah, 10 menit setelah perangkat terkunci, maka HP akan bekerja dengan sendirinya untuk membersihkan memori. Kemudian ada lagi, matikan layanan lokasi. Tetapi ini harus selalu aktif ya, karena kita nanti nggak bisa share lock. Kemudian matikan umpan balik haptic. Nah, di sini kita ceklis lagi. Kemudian jangan bangunkan layar saat ada notifikasi. Kita ceklis lagi. Kemudian kunci perangkat setelah tidak aktif selama 15 detik. Ya, terserah mau diterapkan atau nggak ya. Sekarang kita pilih di sini, tambahkan 10 menit. Oke, setelah mengaktifkan penghemat daya baterai ini, dijamin baterai kalian akan lebih awet dari biasanya. Oke teman-teman, mungkin singkat saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.